Pada hari yang penuh kebahagiaan ini, kami hadir dan berkumpul di Aula Institut Teknologi Telkom Purwokerto dalam langkah menyelenggarakan wisuda Institut Teknologi Telkom Purwokerto ke-19. Sedot Akademik memasuki ruang prosesi. Sedang terbuka senat dalam rangka wisuda diploma dan sarjana ke-19 Institut Teknologi Telkom Purwokerto Tahun Akademik 2023-2024 Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa dan bersejarah bagi seluruh Sivitas Akademika Institut Teknologi Telkom Purwokerto karena kita berkumpul di sini untuk merayakan puncak perjalanan panjang para mahasiswa kita yaitu wisuda. Hari ini Sabtu 8 Juni 2024 kepada wisudawan wisudawati yang hadir atas nama Institut Teknologi Telkom Purwokerto dengan ini kami nyatakan secara resmi telah lulus dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto dengan segala hak dan kewajibannya. Kita dapat mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa. Menyenangkan dan banyak fasilitas yang mendukung saya untuk bisa berkembang menjadi diri yang lebih baik lagi. Banyak teman-teman yang seru juga karena di sini dari berbagai daerah kadang-kadang ada dari teman dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Sulawesi. Kesan saya kuliah di sini seru banget cuy. Gak ada kampus yang lebih seru daripada Telkom. Telkom paling seru. Apalagi wisuda kali ini, wisuda kali ini kami excited banget. Dapat ilmu baru, terus teman baru ya insya Allah bermanfaat buat masih depan Andi. Gila. 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 Paling dikangani itu adalah yang pertama itu kumpul-kumpul dengan teman-teman ya. Pentingnya. Momen-momen hektik-hektiknya organisasi, terus merjain skripsi, banyak sih. Yang jelas sih, pas kerja kelompok, nginep bareng. Begadang ngerjain tugas, terus suasana kampusnya mungkin. Kampusnya tuh dingin bro. Asri ya? Asri ya? Asri banget. Di kaki gunung selamat. Kumpul bareng, akar bareng, bersedih juga bareng. Bagal keren banget sih. Untuk Maceh sama Faceh, terima kasih atas supportnya. Terima kasih sudah men-support secara mental dan donasinya ya. Tanpa dukungan dari mama dan papa, saya tidak akan sampai di titik ini. Jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal yang baru dan keluar dari zona nyaman. Karena hanya dengan terus berkembang dan berinovasi, kalian bisa mencapai kesuksesan di masa yang terlihat. Makan siang dengan nasi takir, sambalnya pedas bikin melirik, episode yang ini bukanlah yang akhir, tapi awal dari perjalanan yang asik. Terima kasih. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.